7 orang Indonesia yang mengaku Nabi Lia Eden Nama Lia Eden menjadi sosok yang dikenal dan kontroversial sejak beberapa tahun belakangan Pemilik nama Lia Aminuddin ini mengaku dirinya sudah bertemu dengan Malaikat Jibril Pengikut kerajaan yang dibentuk Kerajaan Tahta Suci Eden dikenal dan disebutkan pengikut Salamullah Menganggap dirinya sebagai penyampai wahyu Tuhan Ahmad Nusaddeg Pemimpin Gerakan Fajar Nusantara atau Ghafatar Abdul Salam alias Ahmad Nusaddeg Ahmad Nusaddeg atau Abdul Salam juga mengaku bahwa dirinya menerima wahyu Dan mengatakan dirinya sebagai Nabi terakhir setelah Nabi Muhammad SAW Ia juga menjadi pemimpin kepercayaan dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah Atau aliran kepercayaan yang melakukan sinketerisme beberapa ajaran Nabi Nanang Sebagai warga Perbolinggo, Nanang Zainuddin juga mengaku Nabi Nanang mengunggah sebuah postingan di media sosial Yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang Nabi Ia menulis tentang golongan orang yang akan masuk neraka dan surga Akhirnya, pihak berwajib mendatangi kerjaman Nanang di Dusun Keramat Desa Wangkal, Kejamatan Gadin Perempuan Depok Awalnya, perempuan itu memasuki beberapa rumah warga dan mengaku sebagai utusan malaikat Perempuan itu meyakinkan bahwa kedatangannya hanya untuk bersilaturahmi dengan statusnya utusan malaikat Karena kejadian tersebut, warga pun dibuat heran sekaligus ketakutan Jensen Komara Jensen Komara adalah salah satu seorang yang mengaku Nabi dan mendapatkan wahyu dari Tuhan lewat mimpinya Ia mengubah kalimat syahadat yang awalnya memakai Nabi Muhammad sebagai Rasulullah menjadi namanya Iyang Endet Pria yang mempunyai nama asli Deddy Mulyana ini juga pernah mengaku dirinya sebagai seorang Nabi Pria yang dikenal sebagai sebutan Iyang Endet ini Mengaku bahwa wahyu yang diterima diberikan kepada dirinya Usai para jin melakukan nusyawaroh di laut Sri Hartati Perempuan yang berasal dari pekalongan Jawa Tengah ini Juga mengaku Nabi dan utusan Tuhan Ia menerima wahyu ketika menderita sakit keras tahun 2009 silam Ia menganggap bahwa pengalaman sakit kerasnya itu sebagai pengalaman spiritual yang luar biasa Wallahu'alam bisawab